selamat pagi anak-anak pertemuan kali ini kita akan membahas dari soal kemarin minggu kemarin yang sudah Bu Ida berikan yaitu soal bilangan bulat soal pertama suhu air dalam kantong plastik mula-mula adalah 6 derajat celcius setelah dimasukkan ke dalam kulkas suhunya menjadi min 5 derajat celcius ini berarti suhu air dalam kantong plastik A. turun 1 derajat celcius B. turun 10 derajat celcius C. turun 11 derajat celcius D. naik 11 derajat celcius perhatikan ilustrasi berikut suhu air dalam kantong plastik kita disini awalnya adalah 6 derajat celcius 6 derajat berarti kalau ini titik 0 6 derajat itu di sebelah kanan 6 derajat celcius di sebelah kanan setelah itu setelah itu setelah dimasukkan ke dalam kulkas suhunya turun menjadi min 5 derajat celcius tadinya di sebelah kanan 6 derajat celcius sekarang turun menjadi min 5 derajat celcius tadinya di sebelah kanan 6 derajat sekarang ada di sebelah kiri min 5 derajat naik atau turun kah jawaban kalian apa iya yang benar adalah suhunya turun 6 derajat celcius jadi suhunya turun 11 derajat celcius saya perhatikan kesini 6 ya kesini 6 tadi mana 6 kesana ke kiri 5 jadi ada 2 langkah tadinya 6 turun sekarang min 5 jadi turun 11 derajat celcius soal yang kedua pada musim dingin di Jepang suhu kamar mencapai 15 derajat celcius awas suhu kamar suhu kamar itu berarti suhu rata-rata disana 15 derajat celcius sedangkan suhu di luar rumah 19 derajat celcius di bawah suhu kamar di bawah suhu kamar suhu udara di luar rumah adalah suhu kamarnya 15 derajat celcius di Jepang suhu kamarnya 15 derajat celcius berarti letaknya dia disini turun dari suhu kamar 19 derajat celcius turun dia turun 19 derajat celcius kalau ada yang menjawab min 4 derajat celcius oh 15 ke 19 berarti selisihnya 4 derajat celcius liru ya suhunya tadinya 15 derajat letaknya dia di atas atau kalau dalam mistar berarti dia letaknya di sebelah kanan kalau Bu Ida gambarkan pakai termometer dia letaknya di atas suhu 0 15 derajat celcius nah sekarang turun 19 derajat celcius 15 nah berapakah itu jawabannya berapa ya berarti turun menjadi suhunya adalah min 4 derajat celcius soal ketiga pak supri membeli pensil sebanyak 25 box setiap box berisi setengah lusin pensil setengah lusin pensil jika harga sebuah pensil 1800 maka harga pensil seluruhnya adalah perhatikan ilustrasinya pak supri memberi 25 box boxnya ada 25 ini boxnya 25 box masing-masing isinya 6 buah kenapa kok 6 buah karena setengah lusin jadi masing-masing 6 buah jumlah pensil seluruhnya berapa 6 buah 6 buah 6 buah 6 buah sampai 25 box berarti jumlah pensilnya adalah 150 apakah itu yang ditanyakan bukan yang ditanyakan adalah harga pensil seluruhnya harga 1 satunya 1 1800 ada 150 25 box isinya setengah lusin berarti jumlah pensilnya 150 jumlah uangnya berapa tinggal dikali-kali cocokan sendiri 150 x 1800 dicocokannya jawaban kalian berapa yang keempat dalam mengerjakan sebuah tes terdapat aturan sebagai berikut jika jawabannya benar dia dapatnya skor min i plus 4 jawaban benar 1 dia plus 4 tapi jika dia menjawab salah dia akan dikurangi 1 atau min 1 jika dibiarkan tidak menjawab maka skornya 0 nah sekarang dari 25 soal ada 25 soal 25 soal Andi Andi hanya menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah awas Andi hanya menjawab 20 soal berarti ada berapa yang tidak terjawab 5 ya 3 diantaranya salah berarti berapa yang benar 20 soal 20 soal 3 salah berarti bagaimana ilustrasinya nah dari 25 soal Andi hanya menjawab 20 soal dan 3 diantaranya salah skor yang diperoleh adalah 25 soal 20 soal itu dia jawab tapi 3 salah kalau begitu 17 jawaban benar 3 jawaban salah 5 tidak dijawab ya kita hitung berapa skornya dia tinggal 17 kali 4 68 karena dia menjawab 3 salah ya 3 kali min 1 min 3 dia tidak menjawab 5 ya 5 kali 0 jawabannya skor totalnya berapa ya tinggal sejumlahkan 68 kurang 3 tambah 0 jadinya ketemu 65 jadi skor total yang diperoleh Andi adalah 65 soal demikian anak-anak pembahasan soal minggu kemarin terima kasih atas partisipasi kalian kalian bisa menilai sendiri nanti juga akan masukkan ke dalam daftar nilai sebagai bukti keaktifan kalian dan bukti bahwa kalian sudah belajar terima kasih selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh